Lembah patah hati jilid 4. Baru saja keluar dari jalanan di bawah tanah, Hokie mendadak ingat sesuatu ia lantas hentikan tindakannya dan berkata kepada kawannya, nanti dulu, masih ada seorang penting, entah dia sudah keluar atau belum, mari kita cari dulu sebenar siapa yang kau maksudkan dia adalah itu anak muda berbaju putih yang dulu aku pernah cerita padamu, dia? Mari kita lekas cari jawab Leling Heng terkejut dan gusar, kemudian dengan cepat lompat masuk ke lubang kuburan. Siapa tahu baru bergerak, dari atas pengelari mendadak dengan suara tertawa dingin, tak usah dicari lagi, orangnya toh sudah lama berlalu, Hokie dan Leling Heng ngurungkan maksudnya, mereka mendungat ke atas payon, dari atas pengelari melayang turun satu orang. Ketika melihat orang itu, mereka lantas naik darah. Hokie yang lebih dulu lari menghampiri dan berkata kepada kawannya, Leling Heng, jangan kasih dia pergi dari sini. Leling Heng menghadang di mulut kuburan sembelari berkata, tak usah khawatir, aku tanggung bangsa tua ini tidak bisa lolos dari tanganku. Orang itu ketawa, satu tangannya mengurut jenggot kambingnya, lain tangannya mengangkat tinggi sebuah bungkusan, kemudian berkata, aku si tua bangka sengaja datang untuk mengantar harta kepada kalian berdua, mengapa kalian perlakukan aku begini? Ini macam orang tua itu adalah si pencuri kenamaan dari golongan hitam, Aoyang Heng. Hokie menampak bungkusan di tangannya itu adalah barang-barang permata yang ia letakkan di atas meja di kamar tulis. Seketika itu lantas gusar, Aoyang Heng, berkali-kali kau mencuri, hari ini dengan harap kau bisa lolos dari tanganku bentaknya. Dengan cepat ia menghajar dirinya orang tua itu. Aoyang Heng wajahnya berubah seketika, dengan cepat ia memutar tubuhnya, dengan kera demikian ia lolos dari ketiak Hokie. Hai, jangan keburu nafsu, mari kita bicara dulu secara baik-baik, bagaimana baru bertemu lantas turun tangan, apakah kau memang sengaja hendak memeretuli tulangku yang sudah tua ini kami dengan kau tidak ada permusuhan apa-apa, mengapa kau mencuri uang kami ini benar-benar penasaran, kapan aku mencuri uang kalian kau masih hendak bungkir bentaknya Lin Heng, lantas bergerak tangannya menyekal urat nadisi orang tua. Aoyang Heng melenggakkan dirinya ke belakang, dengan satu tangan menunjang tubuhnya ia memutar laksana gasing, kemudian melesat dan menyelusup di sampingnya Lin Heng. Kemudian ulapkan tangannya sembari berkata, jangan menuduh orang secara sembarangan, coba kalian periksa dulu badan sendiri, kalau uang kalian kurang sepesar saja, aku Aoyang Heng bersedia mengganti sepenuhnya Lin Heng. Jangan dengar mulutnya, bangsa tua ini mengacau belu, berkata Hokia dengan sengit. Tapi diam-diam ia merabah sakunya, benar saja lantas dapat merabah benda keras, yang ternyata adalah bungkusan uangnya sendiri. Maka seketika itu lantas melongong. Lin Heng yang menyaksikan itu, juga lantas merabah sakunya, ternyata uangnya sendiri juga sudah balik sendiri. Meski ia tahu bahwa pencuri ulung itu sedang permainkan mereka, tapi mau tidak mau merasa kagum juga atas kepandainya copet ulung itu. Meskika sudah kembalikan uang kami yang kau curi, tapi di dalam tanganmu masih terdapat barang curian, nyata tabiatmu masih belum diubah, berkata Hokia. Aku si tua bangka malang melintang dari selatan sampai utara, badanku tidak pernah membawa uang barang sepeser, perlu apa dengan barang emas berlian ini? Aku cuma hendak menggunakan barang ini untuk membeli sebuah barang pusaka saja. Barang pusaka apa yang mempunyai harga begitu besar barang itu ada di badan kalian? Berdua Hokiai lantas mengerti, maka lantas merabah kotak di badannya. Owh yang kau maksudkan adalah kalajengking pemunah racun ini demikian Hokiai bertanya. Cepat! Kalajengking emas ini merupakan benda pusaka di dalam dunia, dalam 50 tahun cuma kedapatan seekor saja. Binatang ini sangat berbisa, tapi dapat memunahkan segala racun apa saja dari dunia. Buat kalian berdua, untuk sementara mungkin tidak ada gunanya, mengapa tidak kalian jual saja kepada aku si tua bangka, untuk menolong jiwanya seorang yang sedang menderita luka berat kau toh seorang pencuri yang terkenal, mengapa tidak bisa turuti tangan sendiri untuk mengambil? Sebaliknya hendak membeli dari tangan orang lain? Dan care bagaimana kau bisa tahu kalau barang itu ada pada kami? Tanya Lin Heng. Sebelum kalian berdua masuk ke dalam perkampungan ini aku si tua bangka sudah dapat tahu dari tempat sembunyiku, cuma oleh karena Li Hui Hou si cebol Sao Chu Beng dan Sam Chiok To Ato semuanya ada merupakan manusia yang kejam dan ganas, maka aku si orang tua merasa segan berhadapan dengan mereka. Apalagi sudah ada kalian berdua, perlu apa aku harus turun tangan sendiri untuk merampas dari tangan mereka jawab Au Yang Hiya sambil ketawa. Hektometer. Kau sungguh pintar, kau membiarkan lain orang yang susah payah dan kau sendiri mau menerima eunatnya saja. Ku beritahukan padamu, kami tidak kenal barang pusaka itu kata Lin Heng tegas. Mengapa saudara kecil mengambil keputusan begitu getas? Barang pertama dalam buntalanku ini hampir semuanya merupakan barang yang tidak ternilai harganya, sudah cukup untuk membeli benda pusaka itu, barang dalam buntalan itu bukan kepunyaanmu, siapa sudi berurusan dengan seorang yang berlagak kaya dengan kekayaan orang lain berkata Hokiye sambil ketawa dingin. Kalian berdua meski tidak kepingin barang berharga, tapi menolong jiwa manusia, berarti sudah menunaikan perikemanusiaan. Apakah kalian tega menyaksikan orang yang terluka kena racun itu binasa begitu saja berkata Au Yang Hiya sambil langkat pundak. Siapakah sahabatmu yang terluka itu kera bagaimana dia terluka kena racun tanya Lin Heng heran. Au Yang Hiya menghela nafas panjang, dalam matanya mengembang air. Lama ia berdiam, baru bisa menjawab dengan perlahan-lahan, dia adalah seorang yang benar-benar paling dikasihani dalam dunia ini, tidak mempunyai kawan, tidak mempunyai keluarga. Meskipun dalam dirinya mempunyai kepandayan yang sudah tidak ada taranya, tapi tidak nyana telah kena dibokong oleh orang, sudah setahun lebih lamanya berada dalam keadaan mati tidak hidup pun tidak, sejengkal saja tidak bisa bergerak dari tempatnya. Au Yang Hiya merasa tertarik, selagi hendak bertanya, tidak nyana sudah didahului oleh Lin Heng, dalam perkataanmu ini terdapat banyak pertentangan, kau katakan dia tidak mempunyai kawan dan keluarga, kalau begitu kau ini pernah apa dengan dia? Buat apa begitu repot terhadap dia empat penjuru lautan, semua merupakan saudara. Aku si orang tua meski tidak kenal dia, tapi ketika dengan tidak sengaja aku ketemukan dia menderita kesengsaraan dalam tempat persembunyiannya, setelah kita beromong-omong, baru tahu kalau dia adalah seorang aneh di dalam dunia. Buat dewasa ini, dia siapa tanya ho kia agak gelisah, Au Yang Hiya menghela nafas, lalu menjawab dengan perlahan, dia kata tidak mempunyai si dan nama, cuma mempunyai gelar katanya adalah Toan Teng Lo Jin, atau orang tua patah hati, ho kia terperanjat, wajahnya berubah. Seketika, badannya gemetar. Lin Heng melirik ia sejenak, lalu berkata dengan suara perlahan, apa benar dia mendadak dengan secepat kilat ho kia melesat dan menyekal pergelangan tangan Au Yang Hiya, kemudian bertanya dengan suara gemetar, dia ada di mana? Lekas antar kita ketemui padanya. Menampak sikapnya yang aneh itu, Au Yang Hiya lalu bertanya dengan suara heran. Apa kalian berdua kenal padanya ho kia tejamkan matanya, dari kelopak matanya merembes keluar air mata? Kau tidak usah tanya lagi, lekas ajak kita, ketemui dia baiklah, menolong jiwa seperti juga. Menolong kebakaran, kita harus lekas berangkat. Mereka bertiga dengan Au Yang Hiya yang selaku petunjuk jalan berlari-larian dengan cepat menunjuk ke tempat sembunyinya Toan Teng Lojin. Ho kia yang paling gelisah, ia mengharap bisa lekas berada di samping orang tua yang bernasib malang itu. Sebab dalam hatinya ho kia, eh orang tua itu sudah dianggap sebagai satu-satunya orang yang pernah membesarkan dan mendidiknya, kalau tidak ada orang tua yang aneh itu, mungkin jiwanya sudah melayang di tangan bopin, si tangan geledek. Kalau tidak ada orang tua itu, ia tidak hidup sampai sekarang, yang sudah merupakan seorang gagah yang mempunyai kepandayan sangat tinggi. Maka jiwa dan semua harapannya, seolah-olah dihidupkan oleh orang tua itu. Dan kini, orang tua itu telah menderita luka parah, bagaimana ia tidak gelisah dan berduka. Ia merasa heran, mengapa Toan Teng Lojin yang mempunyai kepandayan luar biasa juga bisa terluka. Dengan hatiku Sudho kia sepanjang jalan menanyakan keterangan kepada Aoyang Hia, tapi orang tua itu cuma bisa gelengkan kepalanya sembari menjawab. Aku sendiri juga kurang jelas, sebab ketika aku bertemu padanya, sudah dalam keadaan terluka parah, hanya dari keterangannya saja aku dapat tahu ia dibokong oleh siang keantuat, dan hian kuikau sehingga dalam badannya terkena racun yang sangat berbisa. Dengan seorang diri dia kabur ke dalam gunung, akhirnya tidak tahan dan jatuh. Selama itu, cuma mengandalkan kekuatan tenaga luakangnya yang sangat sempurna, dapat menutup setengah dari jalan darah di badannya, sehingga jiwanya tidak dinasa. Sekarang kedua kakinya sudah tidak bisa digerakan, setiap hari duduk di mulut goa dengan binatang burung dan air mancur untuk menangsal perut. Kau tahu dia luka begitu berat mengapa tidak dibawa berobat ke dalam kota yang terdekat? Berkata Hokiai sembari mengucurkan air matanya. Aku juga bermaksud demikian, tapi dia tidak mau. Dia kata bahwa kau cuhian kuikau sudah mengetahui tempat sembunyinya, barangkali tidak lama lagi akan datang padanya untuk paksa dia mengeluarkan sebuah benda. Dia suruh aku lekas mencarikan obat yang bisa memunahkan racun. Aku lalu meninggalkan dia, secara kebetulan aku dapat dengar bahwa di sini ada terhadap kalajengking emas yang bisa memunahkan segala racun, maka aku lantas datang kemari. Sudah berapa lama kau meninggalkan dia? Tanya Hokiai, kira-kira sudah empat atau lima hari lamanya Hokiai nampak semakin gelisah, sebab ia tahu bahwa Toan Teng Lojin kali ini turun, maksudnya ialah hendak mencari benda yang ada menyangkut nasibnya sembilan partai besar dalam merimba persilatan. Menurut keterangan Ouyang Hia, mungkin Toan Teng Lojin sudah menemukan benda itu, tapi diketahui oleh kau cuhian kuikau, hingga dengan rupa-rupa akal muslihat hendak paksa ia menyerahkan benda tersebut. Selagi berlari-larian dengan cepatnya, Lim Heng mendadak berkata dengan suara perlahan, tunggu dulu, di depan ada orang, Hokiai dan Ouyang Hia hentikan tindakannya, ketika mereka pasang telinganya, benar saja ada dengar suara gerakannya kaki orang. Ia jadinya tidak mau ambil pusing, tapi Ouyang Hia beranggapan lain berkata dengan sungguh-sungguh. Orang yang menandingi itu rupa-rupanya bukan cuma seorang saja, sebaiknya kita sembunyi dulu, setelah mereka berlalu, baru melanjutkan perjalanan kita, Hokiai terpaksa menurut. Baru saja berada di belakangnya sebuah pohon besar, di jalanan sudah kelihatan tiga imam lari mendatangi. Imam itu pada membawa pedang, dari sinar mata mereka dapat diduga bahwa imam-imam itu ada mempunyai kepandayan tinggi. Mereka sudah merupakan orang-orang yang usianya lebih dari setengah abad, satu di antaranya bahkan rambutnya sudah putih semua, diduga usianya sudah lebih dari lima puluh tahun, tapi gerakan badannya ringan sekali, boleh jadi merupakan orang terkuat dari mereka bertiga. Tiga imam itu ketika tiba di depan tempat Hokiai sembunyi, mendadak berhenti. Satu di antaranya lantas berkata dengan suara perlahan-lahan. Terang tadi ada suara orang bicara mengapa dalam sekejap saja sudah tidak kelihatan seorang imam lainnya lantas berkata dengan nyaring, sahabat dari mana? Mengapa tidak mau unjukkan diri Hokiai sudah ingin unjukkan diri, tapi dicegah oleh Lin Heng. Karena tidak mendapat jawaban, masing-masing imam itu lantas menghunus pedangnya. Imam yang bicara lebih dulu tadi lantas berkata pula, Meng sembunyi, pasti ada orang-orangnya Hiankuwekau, Toa Suheng, mari kita cari dengan cepat. Imam itu lantas hendak bertindak. Imam rambut putih itu lantas sulapkan tangannya dan berkata sambil ketawa dingin. Perlu apa kita cari jika ia tidak lantas unjukkan diri, tidak perlu banyak basa-basi lagi. Sehabis berkata lalu ia itu. Dengan cepat salah seorang imam menggerakkan tangannya mengeluarkan serangan dasyat ke arah rimbunan pohon tersebut. Hokiai tahu bahwa jejak mereka sudah kepergok, maka lantas sambuti serangan si imam. Kedua kekuatan lantas saling bentur, imam tua tadi tampak mundur sempoyongan dua tindak, wajahnya berubah seketika. Hokiai juga terdesak mundur dua tindak diam-diam juga merasa terkejut. Imam tua itu memandang wajahnya Hokiai dari atas sampai ke bawah, ia agaknya tidak menduga bahwa orang yang mampu membikin mundur dirinya tadi ternyata ada satu pemuda belia. Dalam kagetnya, ia mundur lagi dua tindak dan berkata dengan suara dingin, Siao Si Chu, kau tergesa-gesa melakukan perjalanan, sebetulnya hendak kemana kau tidak perlu tahu urusan orang lain jawab Hokiai ketus. Toa Suheng, mereka datang dari Ngokuihio, pasti ada hubungannya dengan soal permintaan bantuan dari Losutuei, buat apa banyak bicara, hajar saja habis perkara berkata lagi imam lainnya. Hokiai mengerti bahwa imam ini tentunya adalah bantuan yang dikirim oleh Hoa Sanpei untuk menolong Losutuei. Apakah kalian berasal dari Hoa Sanpei? Demikian ia bertanya. Tiga imam ini saling pandang, lalu berkata kami adalah Hoa Sanpei Samkiam, dan kah siapa anak muda bukankah kalian, hendak kenggau Kuihio untuk menolong Losutuei, sayang sungguh sayang sudah terlambat. Losutuei kalian itu siang-siang sudah binasa di tangannya Li Huihou, mendengar keterangan Hokiai, ketiga imam seketika itu wajahnya pada berubah. Apa bicaramu ini benar? Tanya imam yang berambut putih, kalau kalian tidak percaya, boleh pergi lihat sendiri, Toa Suheng, kita benar telah datang terlambat, kata salah satu imam itu dengan cemas. Orang ini pasti komplotan Hian Kuih Kau, sebaiknya kita tangkap padanya dulu kata seorang imam lainnya, yang lalu menghunus pedangnya dan menyerang Hokiai. Dengan ilmu Hoaneng Siesok, Hokiai telah berhasil sinkirkan diri dari serangan pedang imam itu. Kedua imam yang lainnya, ketika menyaksikan caranya Hokiai mengegoskan diri, mereka pada terperanjat. Buru-buru pada menghunus pedangnya untuk membantu kawannya. Ketiga imam itu sekarang sudah mengurung dan mengerumbuti Hokiai, gerakan pedang mereka kelihatan sangat rapi, rupanya Sam Kiam, tiga pedang, dari Hoasan. P ini benar-benar sudah mempunyai latihan yang istimewa. Tetapi Hokiai adalah seorang yang mempunyai kepandayan luar biasa, meskipun ketiga orang imam itu lihai semuanya, tetapi masih tidak dipandang mata olehnya. Dengan kegesitannya yang luar biasa, ia menyelusup ke sana dan kemari di antara sambaran pedang lawannya, seolah-olah sengaja ia mempermainkan lawannya itu. Pertempuran secara demikian itu sebentar saja sudah berlalu sepuluh jurus lebih. Pedang panjang para imam itu sedikit pun tidak berhasil menyentuh bajunya Hokiai. Lim Heng dan Aoyang Hia juga sejak tadi belum mau unjukkan diri, telah keluar dan tempat sembunyinya. Aoyang Hia lalu membentak dengan suaranya yang keras, Hai, para imam. Apa kalian tidak malu mengerubuti seorang bocah imam berambut putih itu ketika melihat Aoyang Hia, wajahnya berubah seketika, A-ha-ha-ha-ha, kau si bangsa tua juga berada di sini katanya. Itim, kau boleh datang, mengapa aku Aoyang Hia tidak jawab Aoyang Hia sambil ketawa. Bangsa Aoyang Hia turut campur tangan dalam urusan Ngo Kuihyo. Kalajan King Emas pasti sudah hilang. Jiwia Sutue, kita sekali-kali jangan membiarkan mereka lolos berseru si imam berambut putih. Hal ini, kalian tak usah banyak khawatir. Kalau tidak kami berikan sedikit pelajaran kepada kalian, tentunya kalian tidak tahu kami ini siapa Lim Heng ikut bicara sambil ketawa, lalu membuka kipasnya dan menyerbu ke dalam kalangan pertempuran. Ho Kyiye dengan seorang diri saja melawan tiga orang itu masih tidak kalah, apalagi sekarang mendapat bantuan Lim Heng, terang imam-imam itu merasa kewalahan. Itim Tojin yang lompat keluar dan menghadapi Aoyang Hia, kelihatannya Aoyang Hia yang dengan tangan kosong melawan pedangnya si imam, sudah mulai keteter. Ho Kyiye yang pikirannya selalu mengingat kepada Toan Teng Lojin, tidak mau membuang tempo melayani para imam itu, maka ia lantas lompat mundur dan berkata kepada lawannya, kita masih mempunyai urusan penting, tidak ada waktu untuk melayani kalian. Kalau kalian masih tidak tahu diri, jangan sesalkan aku nanti berlaku telengas. Hari ini kalau kalian tidak menyerahkan itu kalah jengking emas, jangan harap kalian bisa pergi dari sini, jawab seorang imam. Ho Kyiye jadi mendongkol, lalu berkata sambil kertek gigi, baik, cuan mudamu nanti kasih kau sedikit rasa lalu ia mengeluarkan ilmu serangannya yang paling hebat, Tai Suo Kim Kong Hyang, menyerang imam tadi. Imam itu merasa kaget, dengan cepat taruh pedangnya di belakang sikut, telapakan tangan kanannya dipakai untuk mendorong ia menggunakan 100% kekuatannya bertekad hendak menyambuti serangan Ho Kyiye. Kedua lawan terpisah cuma kira-kira tiga kaki, begitu angin dari kekuatan kedua pihak beradu lalu terdengar suara benturan keras, si imam merasakan dadanya seperti tertindih barang berat, seketika itu badannya lantas mundur sempoyongan sampai empat tindak dan mulutnya menyemburkan darah segar. Itim Tojin yang menyaksikan keadaan demikian, segera meninggalkan ao yang tia lompat memburu sambil melintangkan pedangnya untuk melindungi dirinya Seng Sutee. It's you Sutee, kau rasakan bagaimana ia bertanya dengan gugup. It's you Tojin gelengkan kepalanya, menjawab, bocah itu ada mempunyai tenaga gaib. Tadi, ketika aku menyambuti dengan kekerasan, serangannya seperti menembus ke dalam dadaku. Sekarang dadaku rasanya seperti tergoncang hebat, Itim Tojin yang berambut putih itu, hampir berdiri semua rambutnya, badannya bergemetaran. Dengan match mendelik ia mengawasi hoki. Bocah, perbuatanmu agak sedikit telengas katanya dengan suara dingin. Imam ini merupakan salah seorang imam terkuat dari golongan Hoa Sanpei. Baik ilmu pedangnya, maupun kekuatan iwakangnya, semua sudah mencapai kepuncaknya kesempurnaan. Kekuatan tenaga dalamnya, di antara murid-murid Hoa Sanpei, ia hanya berada di bawah ketua dan Hoa Sanpei Tian Hian To Tiang. Kali ini, menghadapi Hokiye, merasa tidak mudah merebut kemenangan, maka ia tidak berani memandang ringan lagi. Hokiye juga tidak berani berlaku sembrono lagi. Ia lalu mengeluarkan ilmunya Hoa Kut Hian Kang, sambil memutar kakinya, sebentar saja sudah berada di belakangnya Itim To Jin. Itim To Jin yang mengirim serangannya, telah kehilangan sasarannya dari di belakangnya dengan mendada ada satu tangan yang menotok jalan darahnya Yeu Hang Bu Hiat. Bukan main kagetnya Itim To Jin, cepat-cepat ia membungkukan badannya, kaki kanannya melangkah maju, pedangnya lalu membalik membacok lawannya. Diserang secara demikian, mau tidak mau Hokiye lantas hurungkan serangannya. Dengan cepat Itim To Jin sudah membalikkan badannya untuk menghadapi Hokiye. Tetapi, ketika ia memutar tubuhnya, Hokiye ternyata sudah menghilang lagi dari depan matanya. Itim To Jin dibikin terkejut lagi, tengah ia merasa terheran-heran, kembali jalan darah yang gak hiatnya sudah diserang lawan. Ilmu Hokut Hian Kang ini hanya terdapat di dalam kitab pelajaran ilmu silat Hian Kui Tit Kip, jilid ketiga, maka Lim Heng sendiri pun yang menyaksikannya tidak mengenalnya. Beberapa jurus telah berlalu, Itim To Jin sudah mulai kewalahan benar-benar. Pedangnya teruskan menyapu ke belakang, tetapi selalu saja mengenakan tempat kosong. Selagi dalam keadaan bingung itu, mendadak terdengar suara tertahan, kemudian disusul oleh meluncurnya sesosok bayangan yang menyambar padanya. Dengan tidak banyak pikir lagi, Itim To Jin lantas mengayun tangannya, sehingga bayangan orang lantas terlempar jatuh di tanah, kemudian disusul oleh suara ketawanya Lim Heng Cekikikan. Iman Tua. Ini adalah kau sendiri yang turunkan tangan kejam. Kau tidak boleh sesalkan aku, kata Lim Heng. Ketika pertama kali Hokie menggunakan kepandayan menghadapi Lim Heng, dua kali ia telah menggunakan ilmunya Hian Kui Capsa Senac Jahiu, tetapi tidak berhasil, maka dalam hatinya lantas menganggap bahwa apa yang dipelajarinya itu tidak begitu hebat seperti apa yang dikiranya semula. Siapa kira, kali ini menggunakan ilmu Hukui Tian Kang yang kelihatannya ada begitu hebat, sampai lawannya kerepotan. Karena ilmu ini seolah-olah kutu yang melekat di tulang, sekalipun memutar kemana saja, tidak bisa terlepas. Itim To Jin terperanjat, ketika ia mengawasi orang yang terpental jatuh tadi ternyata adalah supleinya sendiri, It Beng To Jin. Pada saat itu, It Beng To Jin menutup matanya, napasnya lemah, ia telah dihajar bingsan oleh tangan suhengnya sendiri. Itim To Jin dalam pikiran kalut, pundak kirinya telah kena terhajar oleh Hokie, ia mundur sempoyongan sampai lima tindak separuh badannya dirasakan mati kaku, sehingga pedangnya terlepas dari tangannya. Itim To Jin yang mempunyai nama juga di dalam kalangan Kang O, hari itu dalam tempo sekejap saja sudah terjungkal di tangannya dua anak muda, membuat nama baiknya Hoa San Sam Kiam seketika itu, menjadi guram. Ia sangat berduka, beberapa kali ia menghela nafas menantikan kematiannya. Hokie yang sudah merasa gemas terhadap imam tua itu, sudah mengangkat tangan kanannya hendak menepok batok kepala Itim To Jin. mendadak terdengar suara orang berseru, Ho Syao Hiap jangan Hokie tercengang, ia menarik kembali tangannya. Pada saat itu, Aoyang Hiap tampak sudah menghadang di depannya. Hoa San Pai merupakan partai dari golongan orang baik-baik dalam merimba persilatan. Dengan mereka kita tidak mempunyai permusuhan apa-apa. Oleh karena kejadian ini disebabkan kesalahan paham, sebaiknya Ho Syao Hiap ampuni jiwa mereka, demikian kata Aoyang Tia. Baiklah. Dengan memandang muka Aoyang Losu, hari ini aku ampuni jiwa kalian. Hayo Lekas pergi Itim To Jin merasa sangat malu, karena kedua sutainya sudah terluka parah, maka dengan menahan malu ia memondong kedua sutainya. Sebelum berlalu ia masih berkata dengan penasaran, pelintuh hari ini mengaku kalah. Tetapi untuk selanjutnya Hoa San Pai akan bermusuhan dengan kalian. Apakah kalian berani meninggalkan nama Ho Kye tertawa dingin? Aku siho nama Kye, kalau kau merasa tidak puas di kemudian hari kau boleh kari aku saja, lambat, atau cepat, Hoa San Pai pasti akan membuat perhitungan dengan kalian berkata Itim To Jin pula, yang lantas berlalu meninggalkan musuh-musuhnya. Setelah imam itu berlalu, Ho Kye mengajak Aoyang Hia melanjutkan perjalanannya. Hari itu, mereka tiba di sebuah kota kecil. Karena cuaca sudah mulai gelap, hati Ho Kye amat cemas, maka dia lalu bertanya kepada Aoyang Hia, apakah kau ingat benar dan tidak salah jalan nama tempat itu, meskipun aku tak mengetahuinya, tetapi jalanan ke tempat itu harus melalui jalanan puncak gunung Tai Pek San sebelah selatan, ini tidak bisa salah lagi jawab Aoyang Hia, Tai Pek San masih berapa jauh dari sini kalau kita dapat jalan cepat, tiga hari saja rasanya sudah sampai, kalau begitu, kita terburu-buru juga tidak ada gunanya. Lebih baik malam ini kita bermalam di sini, besok baru melanjutkan perjalanan kita, mereka lalu mencari rumah penginapan. Apa mau dalam kota itu hanya ada satu rumah penginapan dan tempatnya pun hanya ada dua buah kamar kosong. Aoyang Hia lantas berkata secara bergurau, untuk satu malam saja, biarlah kita tidur berdekatan. Dua kamar juga rasanya sudah cukup, aku mau sendirian, kalian boleh berdua dalam satu kamar, Lim Heng nyeletuk. Hau Kye lantas berkata sambil tertawa Lim Heng, mengapa kau tidak mau tinggal sama-sama satu kamar dengan aku saja, supaya kita bisa mengobrol untuk melewatkan seng malam. Mendadak Lim Heng merasa jengah dan kelihatan di mukanya, agaknya merasa tidak senang. Tetapi kemudian ia dapat menindas perasaannya sendiri dan menjawab sambil ketawa, jangan salah mengerti, aku mempunyai semacam penyakit. Aku harus tidur sendiri, baru bisa pulas tadi aku katakan juga untuk melewatkan waktu. Justru kalau tidak bisa tidur, kita bisa mengobrol satu malaman, siapa mau mengobrol dengan kau. Tadi malam aku sudah tidak tidur dan besok masih melanjutkan perjalanan, orang seperti kita sudah cukup dengan duduk semadi sebentar saja, dua tiga hari tidak tidur juga tidak menjadi soal, Lim Heng kewalahan sampai tidak bisa menjawab lagi, sehingga akhirnya ia terima tinggal satu kamar dengan Hokie. Kau tidurlah sendiri, aku menyender di kursi saja, sukses cukup, kata Lim Heng telah berada dalam kamar. Hokie melihat sikap Lim Heng yang kemalu-maluan, dugaannya semakin kuat bahwa kawannya ini adalah seorang wanita yang menyaru sebagai pria, tetapi masih berlagak pailon. Ini mana boleh, katanya. Kau dengan aku sudah seperti saudara saja. Kalau kau suruh aku tidur sendiri di tempat tidur, aku juga tidak akan dapat tidur pulas. Sebaiknya kita sama-sama saja aku tiba-tiba telah mengingat satu pelajaran ilmu iwa akang. Di waktu sunyi nanti aku akan mencoba melatih dan kau jangan mengganggu aku. Kalau begitu terpaksa aku menurut. Sebaiknya setelah Lim Heng menyelesaikan pelajaranmu, boleh naik saja di pembaringan, Lim Heng menyahut dengan sembarangan, lantas duduk di kursi. Apakah betul Lim Heng melatih ilmunnya? Tidak. Ia hanya pejamkan mata, tetapi hatinya dakdikduk tidak keruan. Setelah Hokie maagros, diam-diam ia membuka matanya melongo ke pembaringan. Ketika menyaksikan kecakapan Hokie dalam hati diam-diam berpikir, pemudia ini, baik wajahnya maupun kelakuannya sungguh tidak tercela. Apalagi dia juga murid Toan Teng Lodin. Dipandang dari kelakuannya atau kepandainya, cukup pantas untuk menjadi jodohku, tapi... Tapi apa? Ia sendiri tidak mampu meneruskan kata-katanya. Ia cuma merasa kalut pikirannya hampir tidak mamu mengendalikan OOO 0DW 0OOO. Tiba, tiba dari mulut Hokie mencetuskan perkataan, Lim Heng, kau lagi ngapain Lim Heng terperanjat, kembali pejamkan matanya. Ia kira Hokie telah mengetahui perbuatannya. Tapi kemudian terdengar suaranya pula, suhu, suhu, kau sungguh. Tidak beruntung, ai. Lim Heng baru merasa lega, kiranya anak muda itu sedang mengigu. Ia membuka matanya pula, ketika melihat wajah Hokie yang nampaknya berduka, dalam hati lalu berpikir, anak ini sungguh mengenal Budi, dengan Toan Teng Lo Jin. Ia tidak mempunyai hubungan guru dengan murid, tapi mendengar orang tua itu dalam bahaya, hatinya lantas gelisah begitu rupa. Selagi melamun, Lim Heng dengar suara Hokie pula, Lim Heng, Lim Heng-Lim Heng terkejut, tapi Hokie tidak melanjutkan perkataannya. Hatinya Lim Heng berdebaran, pikirnya, dia dengan aku dulu merat perhubungannya mengapa dalam mimpinya dan menyebut-nyebut namaku. Tiba-tiba ia dengar suara Hokie pula, Lim Heng, ah, aku lihat kau agak mengherankan, Lim Heng betul-betul terkejut, hampir lompat dari kursinya, wajahnya berubah seketika. Pikirnya, apakah dia sudah tahu rahasyu aku? Sebentar kemudian kembali ia dengar suara Hokie, adik, dan sebentar pula memanggil Enci, Lim Heng mulai bingung. Entah siapa yang dimaksud dengan adik dan Enci itu. Apakah ia sudah mempunyai kenalan seorang wanita? Mengingat sampai di situ, agaknya ia merasa terharu, maka dengan tidak dirasa, dengan gemas ia lantas berseru, HMMM, Lim Heng kau, kenapa Lim Heng membuka matanya, melihat Hokie sedang mengawasi padanya dengan metel, terbuka lebar. Lim Heng gugup, buru-buru ia memejamkan matanya lagi. Lim Heng, aku tadi dengar kau seperti sedang gusar kepada seseorang, siapa dia? Tanya Hokie sambil ketawa. Wajah Lim Heng mendadak berubah merah, sambil tundukan kepalanya ia bicara dengan suara perlahan, perlu apa kau mau ketahui rahasia orang? Yang aku bukannya mau tahu rahasia orang, aku tanya karena kau aku dikejutkan dari mimpiku. Tadinya aku mengira tengah melatih ilmumu, sehingga keluarkan rintihan perkataan HOKIA itu membuat Lim Heng berdebaran. Bohong katanya sambil ia kerlingkan matanya yang bagus. HOKIA jadi ketawa bergelak. Suara ketawa itu telah mengejutkan OYANG HIA yang berada di lain kamar. Orang itu kucek-kucek matanya, sambil geleng-gelengkan kepalanya ia berkata seorang dari, dasar anak muda, lagi senang, tidak peduli tengah malam buta juga bisa ketawa begitu keras, Gunung Tai Pek San yang mempunyai banyak puncak yang tinggi-tinggi, kelihatan berdiri megah di antara gumpalan awan. Di bawah kaki gunung itu ada berjalan tiga orang yang sedang mendaki melalui jalanan yang berliku-liku. Mereka itu adalah si pencuri sakti OYANG HIA, si baju putih Lim Heng dan HOKIA yang hatinya sangat berduka. Ketika tiba di tengah-tengah gunung, OYANG HIA menghentikan tindakan kakinya, kelihatan berdiri sejenak memeriksa keadaan, lalu berkata kepada kedua kawannya, Jalanan yang kita lalui sedikit pun tidak salah. Aku masih ingat dengan jelas, ketika aku turun gunung, aku pernah melalui itu tebing tinggi. Cari sini ke atas kira-kira berjalan lagi setengah hari, kita bisa sampai ke goa tempat Toan Teng Lojin menyembunyikan dirinya, HOKIA hanya menganggukan kepalanya, matanya memandang keadaan di sekitarnya lalu berkata dengan suara sedih, tempat ini keadaannya begitu menyedihkan, rupanya jarang didatangi manusia. Entah bagaimana dia seorang tua bisa datang kemari sebetulnya gunung Tai Pek San ini, ke selatan bisa menembus ke Hut Peng, ke utara dengan melalui Kokoan bisa sampai di kota Chao Toan. Kadang ada juga tukang kayu yang sampai ke atas gunung, tidak sesunyi seperti apa yang kau duga. Hanya saja, goa yang didiamit Toan Teng Lojin, keadaannya agak terpencil sendiri berkata Aoyang Hia sambil tertawa. Mudah-mudahan orang tua itu tidak mendapat halangan apa-apa, berkata HOKIA sambil ketawa getir. Kau jangan memikir yang bukan-bukan. Dia sih orang tua, meskipun terkena racun, tetapi kekuatannya belum tentu musnah. Kalau tidak, bagaimana dia bisa lolos di dalam gunung ini sampai setahun lebih berkata Lim Heng. HOKIA diam-diam anggukan kepala, ia mengikuti Aoyang Hia terus mendaki gunung. Kelihatannya orang tua itu jarang mengunjungi gunung ini, maka berjalan belum lama sudah berhenti untuk mengenali atau mengingat-ingat jalanannya. Dengan demikian maka perjalanan mereka itu sangat lambat. Sepanjang jalan itu HOKIA yang kelihatannya paling gelisah. Ia tidak berani membayangkan bagaimana keadaan orang tua Toan Teng Lojin itu yang pada dua tahun berselang pernah memberikan pelajaran ilmu silat padanya. Apa ia masih mengenakan pakaian hitam putih yang aneh itu? Apakah ia masih tetap suka menghelai nafas? Apakah sorot matanya yang hijau masih tetap berpengaruh seperti dulu titik? Bermacam-macam pertanyaan itu telah mengaduk di dalam otaknya. Pada saat itu, ia benar-benar sudah ingin lekas-lekas menemui orang tua yang pernah melempar budi padanya itu. Meskipun ia membawa benda kalajengking emas untuk memunahkan racun, tetapi apakah benda itu dapat menyembuhkan lukanya juga masih merupakan pertanyaan, makin dekat pada tujuannya, pikirannya dirasakan makin gelisah. Setelah melalui beberapa puncak gunung, matahari keihatan sudah mendoyong ke barat. Mendadao yang hiah menghentikan tindakan kakinya, matanya mengawasi suatu tempat yang letaknya kira-kira sepuluh tumba lebih jauhnya, sikapnya tiba-tiba berubah, mulutnya mendumal sendiri. Eh, kenapa salah Hokie terperanjat lalu bertanya dengan cemas, salah bagaimana aku masih ingat betul, ketika aku berlalu, tatkala aku berjalan sampai di tempat ini, aku pernah menoleh mengawasi padanya. Dari sini menengok ke atas, masih bisa melihat setengah badannya, tetapi, kenapa, goa itu sekarang kelihatannya seperti kosong Hokie berdebaran hatinya, dengan tidak dirasa ia telah menyambar lengannya. Aoyang Hiya seraya bertanya, bagaimana, di mana, di mana adanya goa di sana, di bawah batu-batu gunung, jawab Aoyang Hiya sambil menunjuk ke sebuah batu gunung menonjol yang letaknya beberapa puluh tumbak jauhnya. Hokie memasang matanya benar saja, di bawah itu batu gunung terdapat sebuah mulut goa, tetapi kelihatan kosong, tidak kelihatan bayangan manusia. Dalam cemasnya, ia lalu mendorong diri Aoyang Hiya sampai orang tua itu hampir jatuh tergelincir. Lim Heng lalu berseru kaget, Saudara Ho, Hokie sudah melesat terbang laksana burung, sebentar saja kelihatan orangnya sudah berada di mulut goa yang ditunjuk Aoyang Hiya. Di mulut goa itu benar kosong, tidak kelihatan bayangan Toan Teng Lojin. Aoyang Hiya pernah mengatakan bahwa orang tua itu badannya sudah kena racun. Sudah setahun lebih tidak bisa bergerak, tetapi kenapa sekarang bisa mendadak menghilang? Pertanyaan itu selalu mengaduk di dalam otak Hokie. Ketika ia memeriksa lebih jauh keadaan dalam goa itu, Hokie terperanjat, karena di situ terdapat banyak tanda darah. Bagaimana nasibnya orang tua itu? Ini masih merupakan suatu pertanyaan besar. Tetapi hatinya Hokie sudah hancur luluh. Ia buru-buru masuk ke dalam goa sembari berseru, Lociapwe, Lociampuwe, Tetapi hanya suaranya saja yang berkumandang sebagai jawabannya. Hatinya penuh dengan rasa khawatir, ia berdiri bengong dengan tubuh menggigil. Pada saat itu Lim Heng dan Aoyang Hiya juga sudah tiba di mulut goa. Lim Heng melihat Hokie sudah masuk ke dalam goa, lantas berseru, Saudara Ho hati-hati kalau di dalam ada orang bersembunyi, tidak apa. Goa ini tidak terlalu dalam, kata Aoyang Hiya, selagi mereka berbicara, Hokie tampak keluar dari dalam dengan tindakan lesu sambil kertak gigi. Bagaimana? Apa dia seorang tua ada di dalam Lim Heng bertanya? Hokie tidak menjawab, seperti yang hilang ingatannya setindak demi setindak keluar dari dalam goa. Lim Heng terperanjat, buru-buru menyambar tangannya dan bertanya dengan suara keras. Bagaimana, apa dia tidak ada di dalam goa Hokie geleng-geleng kepala, kemudian menjawab dengan suara perlahan, di dalam goa tidak ada orang. Dia, dia, seorang tua pasti sudah diketahui oleh orang-orang Hiya Nkwi kau, dan dibikin celaka oleh mereka. Kau jangan berkata sembarangan. Kau tidak melihat sendiri, bagaimana kau sudah tahu kalau dia mendapat kecelakaan, dan kata Lim Heng. Kau lihat, darah ini adalah darahnya yang mengalir dari badannya. Berkata Hokie sambil menunjuk darah yang bercecer di tanah. Ho Xiaohiap jangan menduga sembarangan, tanda darah ini adalah bekas dia si orang tua, ketika membunuh burung-burung untuk santapannya, berkata Aoyang Hiya. Siapanya na, belum lagi habis ucapannya, Hokie mendadak mendelikan matanya dan lantas tangannya menyambar pergelangan tangan Aoyang Hiya dan berkata dengan suara bengis, mengapa kau tinggalkan, padanya seorang diri di dalam goa ini? Mengapa kau tidak membawa dia berlalu dari sini? Ini adalah kau yang telah mencelakakan dirinya. Kau yang membunuh dia setelah berkata demikian, Hokie lantas mengayun tangan kanannya hendak menghajar kepala Aoyang Hiya. Sekalipun Aoyang Hiya mempunyai seratus mulut, pada saat itu tentu tidak bisa membantah. Karena pergelangan tangannya sudah tercekal, ia sudah tidak berdaya lagi, maka terpaksa ia hanya dapat menghela nafas untuk menantikan kematiannya. Justru saat itu Lin Heng maju menghalangi, Saudara Ho, kau hendak terbuat apa? Ia bertanya. Aku hendak membunuh dia untuk mengganti jiwa Toan Teng Lojin, jawab Hokie beringas. Lin Heng yang mendengar itu, merasa jengkel dan geli sendiri. Sungguh kecewa katanya, kau membunuh dia, menganggap dirimu sebagai seorang gagah. Saudara Ho, kau harus ingat, ketika Toan Teng Lojin mendapat kecelakaan, Aoyang Losu dengan menempuh segala bahaya telah mencari obat pembunah racunnya, secara kebetulan telah memberikan kabar padamu yang kemudian membawa kau kemari untuk memberikan pertolongan. Kesemuanya ini, apakah ada yang dibuat salah oleh Aoyang Losu meskipun dia tidak membunuh Toan Teng Lojin, tetapi mengapa dia membiarkan orang yang sudah terkena racun itu berdiam sendiri dan di dalam guawa sesunyi ini sampai dia telah diketemukan oleh musuh-musuhnya sebelum diketemukan oleh Aoyang Losu, bukanlah Toan Teng Lojin berdiam sendiri di sini sudah setahun lebih lamanya? Jikalau pada saat itu ada kejadian apa-apa, kau harus menyalahkan kepada siapa Ho Kye yang mendapat pertanyaan demikian, seketika itu lantas bungkam. Lama ia berdiam, dalam keadaan itu kemudian ia melepaskan tangannya Aoyang Hia. Sambil memesut air matanya ia berkata, kalau begitu, adalah aku yang telah mencelakakan dirinya si Ora Aktua. Mengapa aku tidak bisa datang lebih cepat di antara kata siapapun tidak ada yang salah? Kalau dia binasa, cuma kau cuhian kuikau yang dapat membinasakan dirinya, berkata Lim Heng. Ho Kye lompat dan berkata dengan suara beringas. Benar, kita harus segera ke kuikau mencari padanya sehabis berkata lalu kabur turun gunung, sekejap saja ia sudah berada sepuluh tumba lebih jauhnya. Lim Heng segera keluarkan ilmunya lari pesat dengan cepat sudah dapat menyusul. Kau hendak kemana tegurnya? Aku mau pergi ke kuikau untuk menolong Toan Teng Lojin, Lim Heng merasa geli, sambil menghelana pasia berkata, Sia Oyaku, kuikau terpisah dari sini toh bukan cuma beberapa puluh kaki saja perlu apakah kau demikian tergesa-gesa? Marilah kita pikirkan dulu daya upaya dengan tenang dan yang paling sempurna, Ho Kye yang sudah kalut pikirannya, tatkala mendengar Lim Heng lantas melongo. Apa yang harus kita pikirkan lagi? Paling betul kita segera pergi ke kuikau supaya bisa lekas-lekas menolong jiwanya siorang tua, Lim Heng agak jengkel, ia berkata sambil ketrukan kakinya, Aih! Kau ini bagaimana sih? Ia hentikan ucapannya, matanya celingukan. Eh, kemana dia siapa? Kau maksudkan siapa yang pergi tanya Ho Kye heran. Selaka, bagaimana dalam waktu sekejapan saja, Aoyang Hialosu sudah menghilang mendengar jawaban itu Ho Kye terperanjat, ia menengok ke arah belakang, benar saja Aoyang Hialosu sudah tidak kelihatan bayangannya. Kepandaian Ho Kye dan Lim Heng semuanya didapatkan dari kitab ilmu silat Hian Kui tip-kip boleh. Dikatakan sudah termasuk jago kelas satu di dunia Kang O, tetapi bagaimana sampai menyingkirkannya Aoyang Hialosu saja tidak diketaminya. Ini benar-benar aneh. Mendadak wajah Ho Kye berubah. Dengan cepat ia mencari di tempat-tempat sekitarnya, tetapi hasilnya nihil semua, maka ia lantas berkata dengan suara gusar, jangan-jangan si bangsa tua memancing kita kemari dan mempunyai lain maksud, setelah berpikir sejenak. Lim Heng lantas menjawab sambil gelengkan kepala, rasanya tak mungkin. Kalau dilihat dari sikapnya, tidak bisa jadi dia hendak menipu kita, kalau begitu, mengapa dia berlalu secara diam-diam mendadak Lim Heng seperti ingat sesuatu celaka serunya. Coba kau lihat, itu kalajengking emas apa masih ada Ho Kye merogoh sakunya, seketika itu lantas pucat wajahnya. Bagaimana masih ada atau tidak? Tanya Lim Heng pula, dari dalam sakunya Ho Kye mengeluarkan sebuah benda, tetapi benda itu bukannya kotak emas yang berisikan kalajengking emas, melainkan sepotong papan hitam yang kira-kira tiga hun besarnya. Lim Heng lalu memeriksa papan itu, ternyata hanya sepotong papan biasa warna hitam di atasnya ada terlukis tiga tangan orang yang disusun menjadi bentuk tiga segi. Selain dari itu kelihatan juga empat huruf kecil yang berbunyi biau hiu kongkong. Tidak ngana, benar dia telah mengambilnya, kata Lim Heng sambil menghela nafas. Bangsat tua itu memang bukan orang baik-baik tentunya dia inginkan benda pusaka itu, maka lantas mengarang cerita bohong demi menipu kita datang kemari, lalu mencari kesempatan untuk turun tangan. Mari lekas kita kejar, kata Ho Kye dengan gusar, Lim Heng berpikir sejenak, baru menjawab, meskipun benda pusaka itu betul dia yang mencurinya, tetapi kelihatan apa yang dikatakan olehnya belum tentu dusta, apakah kau masih tetap percaya akan obrolannya? Menurut pikiranku, dia bisa menyebutkan namanya Toan Teng Lojin serta dapat melukiskan wajahnya si orang tua, sudah tentu bukan bohong. Dia rupanya merasa tidak enak dirinya dipersalahkan dan kau suruh dia mengganti Jiwa Toan Teng Lojin, maka dalam keadaan gusarnya dia lantas kabur sambil membawa lari benda pusaka itu, kalau dugaanku tidak keliru dia tentu pergi ke kue kok, apa ia Ho Kye kaget, kalau begitu mari kita kejar betapapun cepatnya dia lari, aku yakin dia tidak nanti bisa lebih cepat dari kita. Tapi lebih-lebih dulu aku perlu nasihat padamu, setelah kita berhasil menyanda dia sekali-kali kau jangan timbulkan urusan lagi. Sebaiknya kita berunding secara tenang untuk pergi ke kue kok, sekarang kita jangan bicarakan soal itu dulu. Paling penting kita kejar dia dulu, kata Ho Kye sambil langguk-langgukan kepala, kemudian lalu mengajak kawannya itu lari ke bawah gunung. Dalam hal ilmu lari pesat, kedua pemuda itu sama-sama mahir, maka dalam waktu sekejap saja, mereka sudah mencapai perjalanan 20 li lebih. Lim Heng bermata tajam. Di dalam sebuah rimba pohon cemara yang jauhnya kira-kira 10 tumbak lebih, agaknya dapat melihat berkelebatnya sesosok bayangan manusia maka ia lalu memberitahukan kepada Ho Kye apa yang telah dilihatnya. Ho Kye lalu lari menuju ke tempat yang ditunjukkan Lim Heng, benar saja bayangan orang itu sudah lari menyeberangi sebuah sungai kecil. Ho Kye dan Lim Heng dengan cepat mengejarnya, sebentar kemudian mereka sudah berada di depan rimba. Lim Heng yang pertama bergerak, ia lompat melesat menyeberangi sungai kecil itu. Selagi masih berada di tengah udara, matanya sudah dapat melihat bahwa orang itu sedang lari memutari sebuah berdukit secara tergesa-gesa, maka ketika ia turun di seberang sana, lalu berkata kepada Ho Kye, kau jangan ribut. Kau boleh mengintai di belakang dan aku akan mencegat dari depan. Ho Kye anggukan kepala, maka ia lantas mengejar dengan cepat. Maksudnya Lim Heng menyuruh Ho Kye yang mengejar dan ia sendiri yang akan mencegat di depannya, itu hanyalah untuk mencegah supaya Ho Kye jangan turun tangan melukai Aoyang Hia yang kelihatannya masih sangat mendongkol terhadap orang tua itu. Siapa sangka, karena dalam diri Ho Kye sudah mendapat warisan ilmu Toan Teng Lo Jin, maka dalam hal ilmu lari pesat dan kekuatan tenaga Iwo Okang sebetulnya ia masih berada di atas Lim Heng. Maka tatkala kedua orang itu berpencaran, dengan cepat sekali Ho Kye sudah tiba di belakangnya batu gunung. Ia sudah benci sekali terhadap Aoyang Hia yang sudah mencuri kalajengking emasnya, maka kali ini ia sudah bertekad tidak akan melepaskan padanya begitu saja. Begitu melesat, setelah melalui sebuah batu gunung, dengan tidak melihat lagi siapa orangnya, ia lantas angkat tangannya menyerang belakang orang itu. Sesudah turun tangan, ia baru membentak dengna suara keras, Bangsat tua, kau mau lari kemana meskipun ia hanya menggunakan tiga bagian dari kekuatannya, tetapi sambaran angin serangannya cukup hebat. Orang itu karena sedang lari dan tidak berjaga-jaga, maka serangan Ho Kye telah mengenai sasarannya dengan telat. Setelah mengeluarkan seruan kaget, orang itu telah dibikin terpental dan setelah jungkir balik di tengah udara lantas jatuh husrak setumbah lebih jauh. Ho Kye segera nunyusul, tetapi apa yang dilihatnya telah membuat kesima. Kiranya tidak jauh dari tempat itu yang tadinya kealingan oleh batu gunung, ternyata tebing jurang yang sangat dalam, dan orang yang jatuh tadi hampir menggelinding ke bawah jurang. Ho Kye merasa menyesal atas perbuatannya, tetapi pada saat itu, karena terpisah agak jauh ia tidak berdaya menolong diri orang tersebut. Mendadak kelihatan berkelebatnya bayangan putih. Bayangan itu ternyata adalah bayangan Lin Heng yang tibanya pada saat yang tepat. Karena ia mengambil jalan memutar, maka Ho Kye sudah muncul duluan. Ketika menyaksikan orang itu dibikin terpental, ia lantas menyambar dengan tangannya tetapi badan orang itu ternyata sangat berat, sehingga hampir saja ia sendiri ikut menggelinding ke dalam jurang. Apa mau, selagi ia hendak menegur Ho Kye, orang itu mendadak membentuk keras dan menyerang perut Lin Heng sembelari berseru, anak kurang ajar. Kau berani membokong orang tuamu karena kejadian itu secara mendadak, Lin Heng juga tidak menyangka orang itu berani menyerang padanya, maka dengan cepat ia melepaskan tangannya dan melompat mundur. Tetapi baru saja ia melewatkan serangan pertama, serangan kedua sudah menyusul. Lin Heng berkelit ke samping ketika ia menegasi, baru tahu kalau itu bukannya Aoyang Hia, melainkan seorang laki-laki bermuka hitam dan berbadan tegap. Dalam kagetnya, ia lantas menyabut kipasnya seraya berkata, tahankan siapa? Laki-laki hitam itu mendelikan matanya, lantas keluarkan senjatanya berupa pecut baja yang sangat berat. Ia memaki-maki Lin Heng sambil menuding-nuding, bocah busukka sudah memukul orang, sekarang masih berani menggunakan senjata? Sekarang orang tuamu ingin mencoba-coba kepandayanmu beberapa puluh jurus saja, pada saat itu, Hokia juga sudah dapat melihat tegas orang itu dan sudah mengetahui kalau ia sudah kesalahan tangan, maka buru-buru ia menghadang di depannya orang itu sambil berseru, saudara. Perkenalkan dulu kah siapa bukan main gusarnya laki-laki hitam itu, ia membentak dengan sengit, kurang ajar. Siapa adanya orang tuamu juga tidak kau kenali, dan toh kau berani lancang turun tangan, justru, kesalahan lihat, maka dengan tidak sengaja aku telah melukai kau, kata Hokia sambil ketawa. Kentut kesalahan lihat orang, apakah sudah cukup dengan begitu saja Lin Heng yang menyaksikan orang itu sangat kasar, dalam hatinya juga merasa sangat mendeluh, maka lantas turut ngeletuk, dia kesalahan tangan memukul kau, memang tidak seharus setia, tetapi aku turun tangan menolong kau menarik dirimu dari pinggir jurang, mengapa kau lantas memukul aku laki-laki itu delikan matanya. Aku perduli apa itu semuanya. Kalian adalah merupakan satu kelompotan, satu pun tidak ku beri keampunan katanya dengan tembreng. Manusia yang tidak tahu adat. Beritahukan namamu supaya aku bisa memberikan hajaran kepadamu, kata Lin Heng Gusar. Bocah busuk. Kau mau tahu nama orang tuamu? Rasakan dulu lima puluh pecutan ini. Orang itu berkata sambil mainkan pecutnya, tangan kirinya menotok dada dan pecut di tangan kanannya membabat pinggang Lin Heng. Serangan itu hebat dibarengi dengan mendurungnya angin keras, nyata sekelai kalau tenaga orang itu sangat besar, menyaksikan serangan yang sangat hebat itu Lin Heng tidak berani menggunakan kegesitannya, ia hanya menggunakan kegesitannya, berkelit dan lompat ke belakang orang itu. Ketika serangannya mengenakan tempat kosong, si hitam melongo. Bocah busuk, kau licit ia memaki Lin Heng dengan sengit, lalu menyerang kembali dengan sangat gencarnya. Lin Heng sangat gesit gerakannya, dengan secara lincah pula ia dapat menghindarkan tiap-tiap serangan si hitam. Ketika ia mendapat kesempatan, kipasnya lantas mengetuk pundak kirinya orang itu. Kipas itu adalah barang yang ringan, tetapi dalam tangannya Lin Heng, ketukan itu berarti sedikit beratnya ratusan kati. Siapa sangka, ke-MKA serangannya itu mengenakan sasarannya dengan telak, orang itu hanya kelihatan mundur dua tindak, lalu berkata sambil merabah-rabah pundaknya, kurang ajar apa kau betul-betul berani Lin Heng mengetahui kalau lawannya itu adalah seorang kasar dan dogol, maka ia lantas maju lagi sambil ketawa, kipasnya menotok berkali-kali sehingga sebentar saja, badan orang itu sudah terkena totokan tujuh atau delapan tempat, tapi ia masih rasakan semua totokan itu. Hokie yang menyekalkan itu lantas berseru kepada kawannya, Lin Heng, lekas rubuhkanlah padanya. Kita toh masih mempunyai urusan, perkataan Hokie itu justru telah membuat orang itu bertambah besar, ia lantas lemparkan pecutnya, dengan tangan kosong ia menubruk Lin Heng. Serangan itu kelihatannya tidak teratur, nampaknya hanya men seruduk men tubruk, men sambar dan kalau bisa dia mau bergulat saja. Kipas Lin Heng berulang-ulang telah mengenai dirinya, tetapi ia kelihatan tidak takut, agaknya seperti tidak merasakan apa-apa. Ia terus merangsek lawannya dengan tangan kosong. Lin Heng sudah mulai mendongkol, dengan kegesitan ia menyelingap ke belakang lawan dan menendang pantat orang itu. Seng lawan jungkir balik, tetapi dengan tidak ragu-ragu ia bangkit dan menerjang Lin Heng lagi. Dalam tempo sekejapan saja, kipas di tangan Lin Heng telah dipakai berkali-kali menghajar dirinya laki-laki itu. Sehingga harus jatuh bangun berulang kali sampai hidung dan mukanya pada matang biru. Tetapi Auden orang itu betul-betul kebal sedikitpun ia tidak mengeluh. Kalau ia belum mati, rupanya ia maesah mau melawan terus. Dengan jatuh bangun ia terus melawan dengan sangat bandel. Lin Heng sudah timbul amarahnya, lalu pentang senjata kipasnya. Hokie mengetahui kalau kawannya ini hendak menurunkan tangan kejam, hatinya merasa tidak tega. Selagi hendak mencegah, kipasnya Lin Heng yang tajam seperti pisau itu sudah menyambar leher laki-laki tersebut. Tetapi sungguh mengherankan. Kipas yang demikian tajam itu yang menggores lehernya hanya meninggalkan goresan putih tetapi sedikitpun tidak luka. Bawa Hokie maupun Lin Heng ke dunia merasa terkejut. Mereka segera mengerti bahwa orang Dogol ini mempunyai ilmu kebal Kim Jong Cho yang tidak mempan senjata tajam. Lin Heng yang masih dalam kesima, tiba-tiba badannya kena sambar oleh orang itu dan bajunya sudah kena dirobek pecah sehingga kelihatan pakaian dalamnya. Hokie sekarang bisa mengetahui betul bahwa pukulan dalam yang dipakai oleh Lin Heng itu ternyata adalah kain sutra yang sebagaimana umumnya dipakai oleh kaum wanita. Di belakang kainnya yang putih itu kelihatan tegas dua buah dadanya yang montok menonjol.